selamat pagi kembali lagi di kanal YouTube saya ya Selamat pagi untuk teman-teman semua yang menyaksikan video ini semoga selalu dalam kondisi sehat ya Oke jadi di video ini kita kembali melanjutkan terkait dengan platform lens profiles ya jadi di video sebelumnya saya sudah berbagi informasi bahwa ada fitur yang bisa kita pergunakan ya yaitu lens profiles untuk membuat akun kita sendiri profil kita sendiri ataupun melihat profil orang lain nah di video kali ini saya akan mencoba berbagi informasi bagaimana akun atau informasi terkait saya di lens profile ya jadi saya sudah membuat ya profil peneliti begitu di lens profile dengan memasukkan akun Orkai saya jadi di sini terlihat bahwa ada nama saya kemudian Orkai nya nomor Orkai nya sudah terlihat kemudian saya update di informasinya di tanggal 27 April kemarin nah cuma ini kenapa statusnya masih unlink ya kalau kita sudah link kan gitu ya antara lens profile dan Orkai itu harusnya tulisannya link tapi oke lah tidak apa yang penting ini sudah saya hubungkan antara lens profile dengan Orkai di sini sudah terlihat ya bahwa saya sudah mengizinkan gitu ya Orkai untuk memberikan informasi terkait profil saya di lens profile ini kemudian sudah saya masukkan foto juga nah jadi kalau kita lihat tampilannya itu menarik ya user interface nya itu menarik apa namanya beragam informasi yang bisa kita kita tambahkan di sini ya nah di sini kita bisa lihat ada summary states ya dari apa namanya informasi terkait publikasi yang saya lakukan ini kalau tidak salah juga diambil dari Google Scholar juga ya karena akun Orkai saya ada sekitar belasan begitu tapi ketika saya hubungkan itu ada banyak sekali paper yang terdeteksi sampai yang preprint juga terdeteksi oleh lens profile ya jadi di sini terlihat yang terdeteksi itu ada 35 paper kemudian open access ratio nya 94 persen collaborative ratio nya masih sedikit 6 persen dan seterusnya kemudian di sini juga ada field of study saya cuma di sini ada kata proses management ini dapat dari mana ya sebenarnya saya belum memasukkan jadi ini langsung muncul ketika kita membuat akun di lens profile ini kemudian di sini juga ada perkembangan publikasi begitu ya kalau patent memang saya belum ada jadi perkembangan publikasi dari 2015 sampai 2021 terakhir kemudian di sini juga ada informasi terkait saya nanti mungkin akan saya tambahkan juga melalui akun Orkai jadi kalau kita sudah membuat lens profile maka kita bisa apa namanya perbaiki di Orkai kemudian kita bisa sinkronisasi ya nah ini mungkin saya belum tahu caranya sinkronisasi apakah dia akan otomatis atau kita harus sinkronisasi secara manual jadi nanti akan saya coba di Orkai nya akan saya tambahkan kemudian apakah dia juga di sini ikut berubah kalau tidak mungkin kita harus cari cara bagaimana untuk sinkronisasi ya antara informasi di Orkai dengan informasi di lens profile agar sama begitu nah kemudian di sini sudah masuk beberapa artikel yang pernah saya publikasikan ya yang menarik juga yang versi preprint itu juga masuk dan seterusnya karena di sini agak susah menghapusnya ya harus ke bagian manage itu kemudian kita hapus nah takutnya nanti di Orkai nya juga terhapus begitu tapi nanti akan saya coba yang penting di sini saya berbagi informasi bahwa tampilan dari lens profile itu cukup bagus cukup menarik dan teman-teman bisa membuatnya sehingga banyak informasi yang mungkin orang lain dapatkan dari publikasi yang teman-teman lakukan begitu nah kemudian yang menarik juga untuk saya itu ada di sini find more of my works ya nah ini kita tinggal tulis nama begitu kemudian kita next gitu maka dia akan mencari sendiri nah disinilah mungkin paper yang di Google Scholar itu juga masuk semua ya akhirnya sehingga di lens profile ini banyak sekali begitu kemudian nah jadi teman-teman bisa coba nanti masukkan nama teman-teman kemudian next nanti akan ada paper-paper yang teman-teman bisa pilih untuk masukkan di lens profile ya nah kemudian yang menarik juga yang bisa kita cermati di lens profile ini adalah manage authorship in work area nah ini yang menurut saya fitur yang menarik di lens profile ini ya bagaimana kita bisa mengelola publikasi begitu ya di sini nah ini teman-teman bisa pilih kemudian nanti apakah teman-teman akan delete jadi ini misalkan ini saya mau hapus ya dicentang kemudian delete gitu ya nah tapi keterangannya ini this action will remove the work from your archive record berarti semua data di archive kita juga terhapus ya nah itu juga saya belum tahu jadi saya harus cek kembali begitu ya nah takutnya nanti yang di archive juga terhapus tapi saya belum-belum coba yang ini begitu nah di sini cara untuk menghapusnya jadi teman-teman bisa cek paper mana yang ingin dihapus begitu kemudian di sini ada queries ini belum saya coba collection ini juga belum saya coba analysis dashboard ini juga belum saya coba jadi ada banyak sekali ya fitur yang ada di apa namanya di lens profile ini yang belum saya coba jadi mungkin nanti di video berikutnya kita akan coba masing-masing ini ya fitur-fitur ini karena masih luas sekali dan saya baru mencobanya begitu ya oke kembali ke profile saya kalau tidak salah kemarin saya ketemu menu ini ya analisa gitu ya cuma di sebelah mana itu saya terlupa ada di sini kalau tidak salah analisa seperti itu kalau saya centang tidak ada ya misalkan kalau saya centang satu artikel ini kalau tidak salah ada analisa gitu ya oke saya lupa di bagian mana nah ini informasi terkait artikel yang ada di lens profile saya cukup lengkap ya informasi terkait publikasinya siapa publik publisernya kemudian lisensinya sourcenya itu banyak sekali jadi menurut saya tampilan atau user interface-nya ini bagus begitu ya kalau di lens profile jadi teman-teman bisa coba membuat akun di lens profile ya kemudian di sini ada filter oke ini tidak tidak masuk ya di profile kita nah kemarin itu ada yang analisa begitu ya cuma di bagian mana ya saya lupa ada bagian analisa di manage authorship ini ya saya terlupa kemarin ada tulisan bagaimana kita menganalisa dari paper-paper kita gitu ya oke apakah table ini nah ini hanya mengganti tampilan saja kalau view insert nah ini ya view insert nah teman-teman bisa klik tadi ini kan saya kembali misalkan tadi my profile ya jadi kita itu bisa menganalisa profile kita begitu ya jadi caranya ini masih loading jadi teman-teman bisa menganalisa misalkan berapa persen yang anda ajak berkolaborasi kalau tidak salah ya nah caranya klik bagian manage authorship in work area ini nanti menu-menu yang queries, collection, dashboard, notes, tags nah ini kita akan coba ya mengeksplorasi nah teman-teman bisa klik set action ini view insert nah kita bisa klik nah di sini kita bisa melakukan analisa ya terkait dengan paper kita ya misalkan ini kan ada bagian scholarly works ini 35 yang terdeteksi di lens kemudian ini institusi yang kita ajak bekerja sama begitu ya ya kebanyakan masih dari internal ya kemudian ini publication over time jadi tahun apa namanya tahun berapa saya publikasi misalkan 2018 saya publikasi sebanyak 9 gitu misalkan nah kemudian di sini juga ada beberapa penulis yang kita ajak kolaborasi kemudian ada author display name nah ini jumlah penulis yang muncul di profil kita begitu ya oke nah jadi kita bisa analisa gitu ya beberapa apa namanya informasi begitu kalau kita klik nah di sini ada menu analisis gitu ya kita klik coba nah ini analisis nah ini ya ya institusi yang kita ajak bekerja sama masih masih dari internal sebenarnya kalau saya kemudian scholarly works over time nah ini yang menarik ya bahwa di kita diberikan informasi tahun itu kita publikasi jenis publikasinya apa gitu ya misalkan saya di 2017 gitu ya ini yang merah itu adalah preprint yang orange itu adalah jurnal artikel gitu ya jadi di sini ada tipe dokumennya nah sehingga kita bisa menganalisa diri kita sendiri kita lebih banyak di di artikel atau di preprint atau di conference gitu ya nah cuma memang informasi ini hanya bisa kita dapat dari akun kita sendiri ya saya belum mencoba kalau lihat profil orang lain apakah kita bisa mencoba juga untuk melihat dia lebih banyak di mana gitu cuma di sini kan kita bisa atur strategi publikasi apakah kita publikasi di tahun berikutnya apakah lebih banyak di conference atau di jurnal nah itu silahkan teman-teman sendiri nah yang menarik kemudian berikutnya di sini ada field of study ya kalau kita klik setting ini bisa kita ganti-ganti oh ternyata bisa ganti-ganti ya ini bisa ganti-ganti juga ini bisa ganti-ganti oh ini logo sebenarnya sama ya cuma logonya jadi ganti begitu kalau ini kita ganti misalkan ini kan pakai word cloud ya kalau pakai pie chart misalkan nah teman-teman bisa centang-centang juga lah terserah gitu nah ini bisa kita ganti kalau pakai vertical bar nah seperti ini kalau pakai word cloud nah ini pakai word cloud ya mungkin lebih cocok jadi top field of study saya itu di bisnis 12 kemudian ya mungkin karena ini kata kunci atau abstractnya gitu ya kemudian sustainability reporting 4 sustainability 5 sustainability accounting 3 dan seterusnya nah cuma top field of study ini masih luas ya jadi kan beberapa ini ada masuk computer science juga mungkin karena ada kata di abstractnya atau apa jadi nah ini informasi untuk kita sendiri deh gitu kemudian field of study covered by the most active institution jadi yang institusi yang paling banyak untuk masing-masing jenis riset gitu ya kalau saya kan masih dari internal kampus begitu most active authors nah ini yang authors untuk apa namanya untuk publikasi kita gitu ya kemudian scholarly works scatter plot nah ini fungsinya untuk apa ya sepatan mungkin ya setting scholarly works nah ini mungkin nanti akan saya baca lagi active countries atau region nah ini kan mungkin karena patent ya nggak ada ya udah kemudian top publisher nah ini karena preprint masuk juga jadi center for open science juga masuk universitas pendidikan Ganesa juga saya masukkan ada Atlantis Press ada universitas air langga juga kalau nggak salah jurnal jerabai ya ini jadi ini beberapa publisher yang penerbit untuk beberapa artikel saya ya kebanyakan dari kampus memang gitu nah ini informasi analisa top journal by publisher by publisher juga oke nah ini informasi yang bisa kita dapat ya dari apa namanya dari data kita sendiri gitu disini ada presentation mode ada ya kita nanti akan coba utak-atek lagi lah ya gimana menariknya lens profile ini karena apa namanya informasi yang diberikan itu juga cukup banyak dan teman-teman bisa apa namanya cek sendiri gitu ya nah ini kan beberapa publikasi sebenarnya kalau ini bisa di import gitu ya ke excel gitu oh ini bisa export ya nah ini bisa di export nanti mungkin ke excel nah teman-teman langsung bisa selesai daftar publikasinya gitu misalkan oke kita akan coba lagi ya fitur-fitur ini saya masih pelajari juga nanti kita akan coba di video berikutnya nah jadi di video ini saya ingin berbagi informasi bahwa lens profile ini juga bisa membantu kita ya untuk mengarsipkan publikasi yang kita punya kemudian melihat perkembangan publikasi kita mungkin berapa orang yang membaca publikasi kita berapa yang mungkin mensitasi dan seterusnya ini juga untuk membantu teman-teman semua misalkan ketika akreditasi teman-teman diminta untuk membuat daftar publikasi nah teman-teman bisa ambil datanya langsung dari sini sehingga tidak terlupa nah cuma yang memang menjadi apa namanya yang belum saya pelajari juga semua fitur di sini ya saya belum pelajari di sini ada impact story gitu itu belum saya pelajari juga archive di sini ini juga belum saya klik apakah ini kalau kita klik langsung terhubung di archive kita itu juga belum saya pelajari jadi masih banyak fitur di lens profile ini yang akan kita bahas ya di video-video berikutnya tapi yang jelas teman-teman bisa membuat lens profile ini untuk menambah lah apa namanya referensi bagi orang lain yang ingin melihat profil teman-teman seperti itu jadi silahkan dibuat nanti di explore seperti apa fitur-fiturnya ini kalau tidak salah bisa di share juga ya linknya itu jadi teman-teman bisa share bagikan ke teman-teman yang lain yang mungkin teman-teman ingin ajak untuk berkolaborasi dalam riset gitu ya oke demikian video saya terkait dengan profil di platform lens profile ini ya jadi silahkan teman-teman berikan saran kritik dan komentar di kolom komentar dan jangan lupa juga untuk apa namanya membagikan video ini kepada teman-teman yang lain ya cuma di sini yang saya bingungkan juga ingin membuat personal bio itu ya kalau tidak salah kan ada di bagian sini itu ada personal bio gitu ya yang menjelaskan diri kita cuma itu dimana membuatnya saya juga belum belum paham gitu mungkin nanti akan saya cek-cek juga ya oke terima kasih banyak semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa berikan kritik komentar dan sebarkan video ini jika dirasa bermanfaat ya oke kita jumpa lagi di video berikutnya semoga teman-teman selalu dalam kondisi sehat ya terima kasih selamat menikmati